Selamat pagi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi turunan dalam menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Pada video yang terakhir kita telah membahas mengenai pengertian maksimum lokal, maksimum mutlak, sekaligus juga minimum mutlak dan juga minimum lokal. Kita juga beberapa membahas contoh dan juga diberikan ilustrasi bagaimana perbedaan dari yang maksimum lokal dan maksimum mutlak. Salah satu contoh soalnya adalah yang kita punya, fx sama dengan x2, ini mencapai minimum lokal di titik x0. Nah, di sini kita akan lihat pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan turunan dan juga untuk aplikasinya ke minimum dan maksimum. Nah, kita lihat dulu contoh kita yang terakhir ini, di sini kalau kita cari fx-nya, kita bisa dapat fx-nya itu kan sama dengan 2x-nya. Dan di sini kita lihat fx-nya itu kita dapat fx-nya 0. Nah, sekaligus kita perhatikan di sini, kita dapat suatu pernyataan yang mengatakan bahwa jika, hal ini khusus di fungsi ini ya, di fungsi ini, di titik x0, f itu mencapai minimum lokal, maka berlaku fx-nya sama dengan 0. Nah, dan tanya-tanya dapat dibuktikan bahwa secara umum berlaku jika di fungsi f di x0 itu mencapai maksimum atau minimum lokal, maka turunannya sama dengan 0 atau tidak ada. Dan itu dijamin oleh hasil berikut. Itu yang mengatakan, jika f mencapai maksimum atau minimum lokal di x0, maka fx-nya sama dengan 0 atau fx-nya tidak ada. Nah, di sini tidak ada itu bisa, contohnya adalah disebabkan oleh pembagian 1 dibagi 0 misalkan. Jadi, kita akan menggunakan hasil ini untuk menganalisa di mana fungsi f itu mencapai maksimum atau minimumnya. Kemudian, titik C di mana fx-nya sama dengan 0 atau fx-nya tidak ada, itu akan disebut sebagai titik kritis. Nanti titik kritis ini ibaratnya sebagai calon dari maksimum atau minimumnya. Nah, perlu menjadi catatan bagi kita semua, konverse atau kebalikan dari teori mana ini belum tentu berlaku. Artinya apa? Walaupun kita punya titik x0 yang memenuhi ini atau ini, tetapi belum tentu pada x0 itu f mencapai maksimum atau minimum. Jadi, kita perlu berhati-hati sekali, kebalikannya tidak selalu berlaku. Sebagai contoh, kita lihat fungsi x pangkat 3. Dengan domainnya kita ambil semua bilangan ribu. Grafik fungsinya seperti ini. Kita perhatikan titik x0. x0 itu sama dengan 0. Di titik sini. Itu berlaku f aksen x0-nya sama dengan 0. Karena kan kalau kita lihat, kalau kita cari, f aksen x-nya itu kan sama dengan 3x2. Nah, di sini saat kita substitusikan x sama dengan 0, akan bernilai 0. Nah, tapi f tidak mencapai maksimum atau minimum lokal di 0. Kenapa demikian? jika kita kembali ke definisi, mencapai maksimum lokal, itu kan berarti, kita satu-satu dulu, mencapai maksimum lokal berarti kan, secara definisi, ada intofal ab. Intofal ab. Dia memuat x0. Ini intofal ab-nya saya kasih nama i, biar tidak panjang nulisnya. Ada intofal ab. Dia semua 0. kemudian, untuk setiap x, i, berlaku, x ini harusnya i iris df, tetapi karena df-nya bilaan real, ya, tentu saja irisannya adalah i, berlaku, ini f0-nya juga 0 ya. ini karena maksimum, kita, ini berlaku, fx kurang dari fx0. Atau saya langsung saja f0. Berdasarkan definisi, kalau dia mencapai maksimum, jadi ini, nah di sini, klaim kita adalah f tidak mencapai maksimum, berarti kita harus melakukan negasi dari penyataan ini. yaitu negasinya, negasinya berarti, ini kita, buah kuantolnya, kita balik, yaitu, untuk setiap interval ab, yang memuat i, yang memuat, 0, berlaku, atau dapat, x di i, sehingga, kita balik tandanya, fx-nya, ini lebih dari, f0. f0-nya, kita langsung saja masukkan, f0-nya adalah 0. Nah, ini karena ada konto untuk setiap, berarti kita harus, mengambil setiap interval yang, memuat 0. Di sini, saya akan memberikan idenya dulu. Ide awalnya, yaitu, kita perhatikan, suatu interval, yang memuat 0. katakan, saya ambil cukup besar saja. Dia, interval i-nya, min 2, 2. Saya ambil, ini i. Kita harus temukan, x di i, yang mana, nilainya itu, lebih dari 0, atau positif. Nah, di sini, akan sangat jelas, kita lihat sekali, yaitu, 1, orang kota i ini, nilainya adalah f1, dan dia adalah bilangan positif. Berarti, penyataan ini benar, untuk interval i. Tapi, karena ini, di sini konto-nya, untuk setiap, berarti kita harus mengecek, semua interval. Nah, sebelum usaha, kita perhatikan terlebih dahulu. pada, fungsi kita itu, bernilai, umusnya adalah, x pangkat 3. Dan umus, fungsi kita adalah, x pangkat 3. Nah, kita lihat, kalau, sedikit saja bergeser ke kanan, sedikit saja bergeser ke kanan, dia sudah bilangan positif. Nah, kita pangkatkan 3, akan tetap, bilangan positif. Nah, berarti, kalau kita perhatikan, untuk, x yang lebih dari 0, berakibat, x pangkat 3-nya, juga, lebih dari 0. jadinya, kanan, sedikit ke kanan dari 0, itu sudah, fungsinya sudah naik, yang positif. Sama juga, yang dikirinya, dikirinya 0, yang negatif, itu waktu dipangkatkan 3, negatif. Nah, berdasarkan fakta ini, dua fakta ini, kita bisa, dapat kesimpulan, bahwa, oh ini sudah tidak mungkin, mencapai, maksimum, lokal. Begitupun, juga alasan yang sama, minimum lokal, pasti tidak tercapai. Nah, itu, adalah, sedikit, idenya, untuk, pembuktiannya. Pada slide berikutnya, saya akan, menuliskan, menyampaikan, bagaimana, bukti matematiknya, selangkap. ini berarti, melalui definisi, kita ambil, sebarang, interval terbuka, AB, yang memuat titik 0, nah, interval terbuka ini, memuat 0, sudah pasti, A nya itu negatif, dan B nya positif. karena di sini, dia harus memuat 0, tidak mungkin, A nya, A dan B, sama-sama positif, foto negatif. Pasti salah satu kan, di kirinya 0, dan salah satu, di kanannya 0. Selanjutnya, kita ambil suatu titik, yang pasti, di dalam, interval AB. Yang sudah jelaskan, titik, A per 2, sama B per 2, ya, karena, yang dibagi 2 nya, itu pasti, di dalam sini, ya, di dalam, pasti masuk di interval, AB. A nya negatif, ini B per 2, B per 2 kan positif, sedangkan, A per 2 itu negatif. Nah, di luarannya, nanti, A per 2 pangkat 3, kan pasti negatif. Begitu juga, nanti kalau pangkat 3, B per 2 kan pasti positif. Nah, sehingga, ini, kita dapat, titik X yang menyebabkan, titik X2, ini X2 katakan, B per 2 ini, lebih besar dari 0, dan, F X1, itu, lebih kecil dari 0. Nah, sehingga, 0 itu bukan titik maksimum, atau minimum lokal. Baik. Selanjutnya, tadi yang F aksennya 0, sekarang saya akan memperlihatkan, yang F aksennya tidak ada. Kita diberikan fungsi, X pangkat 1 per 3, dengan domain seluruh bilangan real. kalau kita perhatikan, nanti, F, F aksen kita adalah, seperti, 3, kali X pangkat, min 2 per 3. Nah, kalau saya ubah ke, pangkat positif, jadi ini ya, F X sama dengan, 1 per 3, kali, X pangkat, 2 per 3. Nah, di sini, jelas, F aksen 0, tidak ada. Karena dia jadi per 0, tetapi, fungsi F, tidak mencapai, maksimum, atau minimum lokal, di X 0. Kalau kita perhatikan, fungsinya kan seperti ini. Nah, fungsi yang seperti ini kan, juga mirip ke, kita di X pangkat 3 ya. Di kanannya 0, itu, positif. Bilangan positif kan, di kanannya 0. Nah, waktu di akal pangkat 3 kan, pasti positif. Sedangkan yang di kirinya 0, itu bilangan negatif. Kita akal pangkat 3 kan, pasti nilainya negatif. Nah, tidak, karena untuk setiap interval, ada saja nilai fungsinya yang lebih dari 0, dan juga lebih kurang dari 0, maka, dia tidak mencapai, maksimum, atau minimum lokal. penyelesaannya mirip seperti yang tadi. Nah, ini, cuma beda, fungsinya aja, ide-nya sama, dan cara pengambilan titiknya juga sama. Nanti Anda bisa, coba pahami sendiri, pahami sendiri. Oke. Selanjutnya, bagaimana, TOEMA ini bisa membantu kita, untuk menentukan, di mana sih, titik, fungsi itu, mencapai maksimum, atau minimum. Ini saya recall kembali, TOEMA-nya. kita sudah melihat kebalikannya. Sekarang kita akan melihat kontra posisinya, yang merupakan penyataannya semilai dengan TOEMA. Yaitu, jika F-faxen, X0, itu tidak 0, maka, fungsi F, tidak mencapai maksimum, maupun minimum lokal di X0. Nah, di sini, adalah, suatu kekuatan dari, terima tersebut, yaitu, di, jika kita punya, yang F-faxen, X0, itu, tidak benilai 0, berarti, di situ, pasti tidak mencapai maksimum, ataupun minimum lokal. Nah, dengan demikian, kita, tidak, sudah tidak perlu memperhatikan, titik X0, yang mana, F-faxen X0-nya tidak 0. Nah, tinggal fokus kita adalah, untuk mencari, di mana sih, maksimum, minimumnya, fokus kita adalah, cari yang di, sama dengan 0. Karena, yang tidak sama dengan 0, pasti tidak, mencapai maksimum, atau minimum lokal di situ. Mengapa kita, kalau yang sama dengan 0, karena, tadi, teorema kita itu, kebalikan tidak, selalu berlaku. Nah, jadi, sekarang, fokus kita adalah, di, titik-titik kritisnya. Dan itu nanti, di titik kritis itu, akan kita analisa, apakah, dia maksimum, atau minimum. Nah, menganalisanya, untuk sementara, alat kita, hanya, menggunakan definisi. tapi, pada, pada, teori-teori berikutnya, kita, tentu saja, tidak mungkin, sedikit-sedikit kembali ke definisi. Kita akan menggunakan, apa yang nanti kita, lihat di, yang dinamakan, naik turun fungsi. baik, sebelum, ke, naik turun fungsi, ada, selagi, yang mana, kalau kita, oh, ini untuk maksimum, minimum mutlak, ya. Ini, jika, f continue, pada interval, a, b, tertutup, maka, nilai, maksimum mutlak, dan minimum mutlak, f, masing-masing, adalah, nilai terbesar, dan terkecil dari, f, a, f, b, atau f, c, untuk seberang titik kritis, c, di, a, b. Nah, di sini, untuk yang maksimum, minimum mutlak, bisa kita, tapi ini, mesti pada, perseratannya ada, yaitu, continue pada interval ini. Untuk mencari nilai maksimum, minimum mutlak, cukup dengan mengecek, a, b, c, tapi c-nya ini, harus semua titik kritis, yang ada di dalam, interval ini. Contohnya, kita ingat kembali, yang fungsi 4 min x kvadrat, dengan domain ini, a, dia continue. Karena turunannya adalah min 2x, titik c sama dengan 0, itu titik kritis. Selanjutnya, kita cek, f, a itu 93, f, b itu 0, dan fc, 4. Berarti dengan demikian, dari teori main ini, kita lihat nilai maksimumnya, mutlaknya adalah 4, dan minimum mutlaknya adalah 0. Baik, disini, sampai disini untuk yang, teori kita. Selanjutnya, kita akan lebih ke teknis. maksud saya, kita definisi dulu, baru nanti akan, diakhiri dengan teknis. Baik, kita lanjut ke, naik turun fungsi. Sekarang kita diberikan, ini grafik yang, familiar bagi kita, yaitu y sama dengan x kvadrat. kalau kita perhatikan, dari g ke kanan, itu ada bagian fungsi yang, naik, dan juga ada bagian yang, turun. Yang naik itu adalah, di sini, x sama dengan 0, dan ke kanan ya, makin ke kanan, makin naik dia. Lalu dari, minta hingga, ke 0, itu pun, terus. Jadi kan, di fungsi ini, ada bagian naik, bagian turun. Begitu juga nanti, yang x sama 3, yang kayak gini. Itu kan juga, itu naik terus ya, dari sini. Di sini, kita akan, sekali lagi, menggunakan, bantuan turunan suatu fungsi, untuk menentukan, di interval mana, dia turun, di interval mana, dia naik. Nah, sebelum, ke aplikasinya, kita, perhatikan dulu, apa yang dimaksud, fungsi itu naik, dan fungsi itu turun. Tapi sebelum, ke definisi formal, saya, akan sedikit, memberikan gambaran, berdasarkan, grafik kita. Oke, kita mulai, yang naik dulu. Tadi dia naik, dari 0, sampai seterusnya ya. Nah, kita lihat, kalau saya punya, titik 1, titik X sama dengan 1, nilai fungsinya, di sini, di 1 ya. Lalu, saya ambil, katakan 2. X2 berarti, oh, di sini nih. Dia 4, sama 1. Kita lihat, dia kan naik nih. di 1 kan, lebih kecil dari 2. Kalau dia naik, oh, sama ya. Nilai F1-nya, yaitu 1, itu akan lebih kecil dari, F2 yang sama dengan 4. Begitupun juga, kalau kita, katakan di setengah, sama di 1, nilai, F setengah sama F1, akan lebih kecil F setengah. Nah, di sini kita, dapat gambaran, apa sih yang dimaksud, fungsi naik. Sebelumnya kan, secara umum, kalau, X1-nya, lebih kecil dari, X2, kalau mau, kalau fungsinya naik, berarti kan, X1-nya, akan lebih kecil dari, Fx2. di sini, ilustrasi ini juga, ternyata, diadopsi untuk, mendefinisikan, apa yang dimaksud, naik pada interval, atau tentu. Baik, baik, kita langsung lanjutkan. Fungsi F, dikatakan naik pada interval S, jika, untuk setiap, X1, X2, angkota S, dengan X1, kurang dari X2, itu akan berlaku, Fx1-nya, lebih kecil dari, Fx2. Ini sesuai dengan, ilustrasi yang saya, sampaikan tadi. Kebalikannya juga, berlaku untuk, fungsi turun, yaitu, F dikatakan turun, pada interval S, jika, untuk setiap dua titik, angkota S, katakan X1, X2, dengan X1, lebih kecil dari X2, berlaku, Fx1-nya, lebih besar dari, Fx2. Jika kita lihat di sini, kalau, makin, yang lebih kecil, ternyata, nilai fungsinya, lebih besar dari, yang di sini. Katakan di, min 2, sama di, min 1. Nilai fungsi di, F2, min 2, lebih kecil dari, min 1, tetapi, F min 2, lebih besar dari, F min 1. Ini adalah, definisi, fungsi naik dan turun, secara matematis. Nah, berikut adalah, bagaimana kita, menggunakan turunan, untuk mereteksi, pada interval mana, dia naik atau dia turun. Di sini, diketahui F, fungsi yang terdefinisikan, dan continue, pada interval tertutup ini, dan, mempunyai turunan, pada interval terbuka, AB. Nah, di sini, F akan naik, pada interval, AB, jika dan hanya jika, F aksen X-nya, itu positif, untuk setiap X anggota, interval terbuka, AB. Dan juga yang kedua, F itu akan turun, pada interval, tertutup AB, jika dan hanya jika, F aksen X-nya, negatif, untuk setiap X anggota, interval terbuka, AB. di sini, di sini, dari teori ini, kita bisa lihat, bahwa untuk mendeteksi, atau mencari interval, dia naik atau turun, cukup, dengan melihat, F aksen X-nya, positif atau negatif, pada interval mana, sebagai contoh, kita diberikan, fungsi 2X pangkat 3, min 3X kuadrat, kita akan diminta, menentukan, di mana dia naik, dan di mana dia turun, kita menggunakan, teorema yang terakhir tadi, kita cari turunannya, yaitu, F aksen X-nya adalah, 6X kuadrat, min 3X, kalau kita faktorkan, jadi 3X dikali, 2X min 1, nah, di sini, kita akan menentukan, X, di mana F aksen, X-nya positif, kita mengaplikasikan, kita mengaplikasikan, pertidak samaan, kalau kita mau, cari dia di mana, yang dia, naik dulu ya, berarti kan, F aksen X-nya, 3X kali 2X min 1, lebih besar dari 0, di sini, titik, kritiknya, atau pembuat 0-nya kan, adalah 0 dan setengah, kita bisa, buat garis binannya, yaitu 0, dan setengah, di sini, kalau kita masukkan, tanda-tandanya, di sini, berarti, positif, negatif, dan di sini, positif, berarti, kita lihat, dari garis bilangan, F aksen X-nya, akan positif, untuk interval ini, yang tahingga, sampai 0, digabung setengah, sampai tahingga, sebaliknya, akan negatif, untuk, di interval, 0, setengah, nah, dengan demikian, dari terima tadi, F itu, naik pada interval ini, dan turun pada interval ini, seperti yang saya, cerahkan tadi, di sini, kita akan, menggunakan, tolunan, untuk menentukan, dia titik maksimum lokal, atau minimum lokal, atau bukan, kedua-duanya, yang bisa kita, yang bisa kita, gunakan adalah, tes turunan pertama, di sini, F itu continue, pada interval, tutup AB, dan, dan, C, ada titik, F, C, dengan C, titik kritis F, nah, ini mengatakan, jika untuk suatu delta, positif, F aksen X-nya itu positif, untuk suatu, C min delta, kurang dari X, kurang dari C, dan, F aksen X-nya itu, negatif, untuk suatu, interval ini, maka, titik ini, itu merupakan titik maksimum lokal, selanjutnya, selanjutnya, saya akan menjelaskan, apa yang dimaksud, apa yang akan, mau disampaikan oleh, teori mani, membuat jelasnya, saya akan, mengambarkan, grafik, satu grafik fungsi, fungsi, seperti ini, lalu kita, kita pakai fungsi kita, ya, ini masih memiliki, kita pakai fungsi kita, katakan seperti ini, fungsi minus X kuadrat, fungsi yang ini, nah, kalau kita menggunakan, definisi kan, kita bisa tahu, di sini, maksimum lokal, di titik C, di titik C, F C, ini kan maksimum, lokal ya, karena, ada interval terbuka, katakan di sini, sampai di sini, sehingga, nilai F C itu, paling besar di antara, semua anggota, lebih besar dari setiap, F X untuk X di, level ini, oke, kita akan lihat, bagaimana, teori mani, bekerja untuk, menentukan, C itu adalah, maksimum lokal, ya, di sini kita harus, menemukan, suatu delta positif, sehingga, F aksen, X, itu, selalu positif, untuk setiap X, yang berada di, interval ini, dan, F aksen X, itu benar negatif, untuk, yang di, yang di, yang di, di sini, katakan kita, bisa mengambil, delta, katakan di sini, delta ini, delta-nya, sebesar ini, kita mulai dulu, C min delta, berarti kiri, C min delta, delta kita, yang C plusnya, di sini, C plus delta, kita lihat, itu setiap X, yang mana, X-nya, lebih besar dari, C min delta, tetapi, kurang dari C, yang di sini, ya, kita, interval kita kan, yang ini, dan yang ini, berarti kita lihat, F aksen X positif, itu, berarti fungsinya, naik ya, kita ingat, di daya mas, sebelumnya, dan sebaliknya, F aksen, nol ini, negatif, berarti, dia turun, kita lihat, kalau kita, ini kan, grafis fungsinya, Y F X ya, di sini, diberarti kan, ini turunan tingkat utamanya, nah, turunan tingkat utama, positif, dan negatif, itu kan, melambangkan, naik dan turunnya, fungsi itu, nah, berarti, secara tidak langsung, daya mas, ini mengatakan, bahwa, jika, jika kita menemukan, suatu delta, di mana, pada interval, C min delta, koma C, fungsi F nya naik, naik, dan juga, untuk interval, C koma, C plus delta, F nya turun, sorry, F nya naik dan turun ya, maka, titik, C koma FC itu, adalah titik maksimum lokal, nah, disitu adalah penggunaan, daya turunan, jadi, di titik kritisnya, kita harus cek, apakah, ada interval, yang dimana, pada interval, di Q nya C, F aksen, X nya itu positif, atau fungsi nya naik, dan, di interval, kanannya, C, yang disini, F nya turun, kita, aksen nya negatif, nah, disitu, jadi, penting untuk, mengecek, secara garis bilangan, penting untuk mengecek, saat garis bilangan, disini, katanya kita punya C, penting untuk mengecek, tanda dari, interval, di sebelah kirinya, dan tanda, di interval, sebelah kanan, nah, katakan kita punya, 2 C, punya 2 titik kritis, katakan, C1, dan C2, terbentuk, 3 bagian, disini, sebetulnya, yang perlu, sangat diperhatikan, adalah tandanya, apakah disini positif, negatif, atau sebaliknya, kasusnya ini, berarti dia, ini ya, positif, positif, negatif, ini berarti, kalau begini, kondisinya, dia adalah, maksimum lokal, C1 itu, untuk deltanya, saat nanti, di, pengajaran soal, tidak menjadi masalah, karena, kita pasti, karena C1, dan C2, ini beda, kita pasti punya, celah, disini kebetulan, celahnya cukup lebar, jadi delta kita, mudah saja ambil, disini, deltanya sekian, ya kita, cukup, nah, tapi tenang saja, untuk sembarang, bilangan, walaupun dia, jaraknya kecil sekalipun, kita tetap bisa, mengambil delta yang, berada di antara, C1 dan C2, jadi, intinya, pada saat pengajaran soal, kita harus mengecek, adanya perubahan tanda, di kiri, dan di kanannya, dari titik kritis, yang mau kita uji, penjelasan yang sama, akan berlaku untuk, nomor poin kedua, yang menyatakan, kalau ini, ini berarti kebalik ya, ini, ini negatif, ini positif, dia titik maksimum lokal, atau, yang kita bisa lihat, ini kalau ini, tandanya di sini negatif, di sini positif, jadi dia, minimum lokal, itu yang akan, yang ingin disampaikan, dari teorema ini, intinya, adalah perubahan tanda, pada garis bilangan, F aset X, di sebelah kiri, dan kanan C, itu yang harus, kita pastikan terlebih dahulu, berikut adalah, contoh aplikasi, dari teorema lagi, kita limita, menentukan titik ekstrim, fungsi, X kwadrat, min 5X plus 6, secara geometri, fungsi ini, adalah fungsi, kepalat 2 ya, ini pembuat nolnya, berarti, ini, ada di, berapa ini, kalau kita faktorkan dulu, ini berarti, ini kan berarti dia, X min 3, X min 2, oh berarti positif semua, jadi di sini, oh ini salah tadi, buat, di 3 sama, 2, ini 3, dia, mau menghadap, mau buka ke atas, jadi dia, di sini ya, saya tidak terlalu pas, maaf, maaf, gaya-gaya kan, gaya-gaya kan, gaya-gaya kan, fungsinya begini, ini, kita mau cek, di sini, minimum, atau maksimum, atau bukan, nah, kita lihat, turunannya, adalah, 2X minima, dan, kita boleh, titik kritisnya adalah, titik ini, 2,5, 52, di sini, di sini, di sini kita, sebetulnya dari, kita sudah tahu ya, ini, kalau ini, dia minimum nih, nah, kita bisa lihat, pada, aplikasi terima tadi, nah, di sini, F-AX-nya itu positif, pada, atau F itu, naik pada interval ini, di, jadi, di lima, sorry, sorry, ini sepertinya, saya ada yang salah, untuk F, X-5, itu, positif, kalau, oh iya, X-nya lebih dari 5, atau 2, tidak, tidak, jadi, dia akan naik, dari 5, atau 2, sampai ke, dan seterusnya, dan turun, dari, kiri, dari paling, kiri ini, minta hingga, ke 5, 2, nah, dengan demikian, secara garis bilangan, jadi, perubahan tanda ya, ini garis bilangannya, F-AX-nya, terjadi perubahan tanda, di kirinya itu, negatif, dan di kanannya positif, nah, ada perubahan tanda, berarti, dari tes turunan pertama, kita bisa, cek, bahwa, dia adalah, titik, disini, itu adalah, titik minimum lokal, dari fungsi F, selanjutnya, untuk fungsi ini, yang tadi ya, bisa diperhatikan, turunannya adalah ini, lalu, dia, F-AX-nya negatif, untuk, X disini, dan positif, untuk disini, nah, sekali lagi, ada perubahan tanda, menurut tes turunan pertama, 0, F0 itu adalah, maksimum lokal, dan juga, titik ini adalah, titik minimum lokal, kemudian, untuk fungsi, seperti, X pangkat 3, turunannya itu, X kuadrat, ada sama dengan 0, jika dan hanya jika, X-nya 0, sehingga 0 itu adalah titik kritis, akan tetapi, kita lihat, turunannya ini, selalu benar-benarnya positif, untuk X-nya 0 ya, dia selalu positif, berarti, fungsi ini, naik, pada, domainnya, jadi, ujung paling kiri, sampai ujung paling kanan, naik terus dia, nah, dengan demikian, dia tidak mencapai, maksimum, ataupun minimum lokal, karena, ya gimana, fungsinya naik terus, yang, fungsinya naik terus, gimana kita tahu, nilai terbesar, nama nilai, gimana, karena dia naik terus, seperti yang ilustrasi tadi, ini kan sebenarnya, fungsinya yang seperti ini ya, maksud saya, ini kan fungsinya, kira-kira seperti ini, ini kan di 0 ini, kita pakai yang terima, tes turunan pertama, nomor 3, ini kan, tidak mungkin ya, di sini naik, model tak berapapun, tidak mungkin ada yang, tidak mungkin ada yang negatif, ini F-aksennya kan naik terus, model tanya kita besarnya, atau tambah tidak ada, nah berarti di sini, dia tidak mencapai maksimum, maupun minimum, lokal, selanjutnya, untuk khusus fungsi F, yang memiliki turunan, sampai tingkat 2, maka, kita bisa tentukan, dia maksimum, atau minimum lokal, dengan lebih mudah, yaitu dengan, TOMI ini, atau yang disebut, tes turunan kedua, tapi kita harus, punya, insumsi, punya, kondisi bahwa, F itu mempunyai turunan, sampai tingkat 2, di sini kalau, turunan tingkat 2, yaitu negatif, maka, titik ini maksimum, dan jika dia positif, oh ini minimum, ya, maaf, sepertinya, saya sudah sampai, pada, penghujung, untuk, materi, naik tohon fungsi, dan juga penentuan, maksimum, minimumnya, baik, saya, mengucapkan terima kasih, atas perhatiannya, dan pada kesempatan, video selanjutnya, saya akan melanjutkan, dengan, cekung, dan cembung, serta titik belok, suatu fungsi, baik, terima kasih, atas perhatiannya, kita akhiri pembelajaran, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,